Predator PSIS Carlos Fortes kembali, melewati tujuh pertandingan untuk raih gol perdana di Liga 1. Bomber PSIS Semarang asal Portugal, Carlos Fortes kembali menunjukkan diri sebagai Predator sejati kala menjadi pahlawan kemenangan tim pada laga pekan ke-18 dari Liga 1 2022-2023 menghadapi Rans Nusantara FC, Senin, 16 Januari 2023, lalu. Gol Fortes pada menit 47 dalam laga tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga itu. Gol Fortes pada menit 47 dalam laga tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga itu. Hasil tersebut sekaligus membuat Fortes membantu PSIS mengakhiri tren minor yang dalam tiga laga beruntun termasuk laga tunda kontra Bayangkara FC di Stadion Jatidiri. Dalam tiga laga tersebut, PSIS selalu menelan kekalahan. Bagi Fortes, Gol tersebut turut menumbuhkan rasa percaya diri setelah cukup lama mengalami cedera paha. Saya sudah merasa dalam kondisi baik sekarang, setelah lama sekitar 5 bulan cedera, setelah kembali bisa main. Game pertama memang tidak mencetak gol walaupun kami menciptakan beberapa peluang. Saya bermain bagus, punya beberapa peluang, Ungkap Fortes saat ditemui usai latihan tim di Stadion Citarum Semarang, Rabu, 18 Januari 2023. Usai cedera panjang yang dialami di turnamen Piala Presiden 2022. Fortes akhirnya merasakan debut di Liga 1 bersama PSIS saat tampil di pekan 12 menghadapi Madura United. Butuh tujuh pertandingan bagi Fortes untuk bisa mencetak gol perdana untuk Mahesa Jenar di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Fortes meyakini. Dengan peluang demi peluang yang ia ciptakan saat pertandingan, gol akan datang cepat atau lambat. Di sisi lain, faktor cedera yang sempat menghantamnya diakui ex-bomber Arema FC tersebut perlu adaptasi agar bisa kembali bermain secara normal. Di sisi lain, jelang menghadapi Arema FC, Fortes mengatakan antusias menghadapi mantan timnya itu. Fortes juga bertekad memberikan kemenangan untuk timnya.